Hai guys selamat sore disini baru aja jam 6 tapi mereka pada keluar semua di rumah sepi guys barusan aku dibeliin pentang nih buat makan malam ya terus barusan nenek dimasukin lagi padahal tadi jam 4 dikeluarin ya sekarang jam 6 dimasukin lagi tuh tuh neneknya gimana lagi makan bubur malah merem padahal tadi pas waktu di ruang tamu ya makan buburnya tuh lancar jaya enggak ya tapi giliran dimasukin langsung merem guys enak soalnya ya dinyalain AC juga tuh ini enggak tahu pentangnya isinya apa sebenarnya aku belum begitu lapar banget ya tapi kalau dimakan nanti dingin enggak enak wah isinya ada ayam goreng ini sayur apa ya daun ranti ada tahu goreng sama kol nah tadi aku udah nyuci cabai ini guys soalnya enggak ada sambal ya jadi aku metik cabai di depan ini sebenarnya masih muda banget ya tapi ya enggak apa-apa lah ini cahayanya silau banget ya soalnya terang sore jam 6 aja masih ada sinar mataharinya tuh aku belum nyalain lampu ya nanti aja ayo makan guys bismillahirrohmanirrohim mumpung masih anget ya ini tuh sayurnya tuh pahit-pahit enak dulu aku nggak doyan tapi sekarangnya doyan ini tuh sayur ranti kalian tahu nggak yang ada buahnya warnanya kayak anggur gitu loh bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim agak pahit tapi enak cabainya tapi ya pedas walaupun nasi muda aku udah lama banget nggak nyambel bosan guys sambalnya tuh dikukus ya ngerasain sambal dikukus tuh kayak udah nggak enak gitu loh makanya aku udah nggak pernah nyambel sebenernya cabainya masih banyak di kulkas aku lagi pesen sambal di shopee belum dateng padahal udah berapa hari ya tiga hari apa empat hari ya belum dateng guys mungkin besok-besoknya ya bye bye mereka pada keluar tuh katanya ada acara keluarga kayaknya sih makan-makan acara keluarga gitu loh guys makanya mereka gak makan di rumah keluar dari jam sebelum jam 6 tadi ya tadi neneknya dikeluarin jam 4 belum ada jam 6 udah dimasukin lagi ini tahu tahunya keras ini goreng soalnya ya selamat menikmati 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 Nyalain lampu dulu guys Udah agak gelap ya Wah, kayak gini kan terang Neneknya masih merem Amak Di beji akmoy nih Nenek A Hmm Hacik ha Maikun Jangan tidur ha Habisin Nanti baru tidur Matanya tuh melek satu guys Aku mau keluar rumah guys Nyalain lampu ya Belum tak nyalain Tuh gelap kan Lampunya tidur Gak ada orang sepi banget Wah Udah Keluar rumah Di luar juga masih terang ya Gak begitu gelap banget Nyalain lampu bagian luar Sepi gak ada orang ya Sepi gak ada orang ya Kamar mandi Kamar mandi Semua dinyalain Biar gak horror Iya kan Belakang Tuh Udah Jam tujuh guys Tapi masih terang kan Tuh Aslinya ya agak gelap Ini di kamera Agak sedikit terang ya Soalnya musim panas Jadi jam tujuh aja Masih Terang gini Tapi kalau udah musim dingin Setengah enam Jam enam aja Udah gelap ya Ini rumputnya udah Tumbuh lagi Gara-gara hujan kemarin ya Jadi cepet banget Itu Okranya udah Subur banget nih Ya kan Pohon okra Tapi belum ada Ininya buahnya Ini guys Keadaan di Taiwan Seperti ini Eh ada bulan tuh Liat gak guys Bulan Tapi separoh doang Itu awannya Mataharinya juga masih ada tuh Sebelah sana Iya kan Masih keliatan terang Udah Ayo masuk yuk Udah terang Udah tak nyalain semua Tinggal ini Ini belum tak nyalain Tadi lupa ya Yuk masuk lagi yuk Alhamdulillah guys Aku udah kenyang Neneknya juga udah kenyang Habis ini aku mau mandi Soalnya mereka belum pulang ya Jadi nanti mereka pulang Aku udah bersih Nanti tinggal nyuapin nenek Minum susu Gitu ya Jadi aku mau mandi dulu Alhamdulillah Alhamdulillah aku udah selesai mandi Neneknya mau minum susu Alhamdulillah neneknya gak tidur Tadi aku ke dapur Meluk obatnya nenek Alhamdulillah Alhamdulillah ini aku udah mandi Seger banget Ya Allah ini udah 3 hari gak mandi Karena aku lagi datang bulan Jadinya gak keramas Kalau di keramasin biasanya langsung berhenti ya Jadi aku nunggu agak Jauh dulu Baru mandi Baru keramas Udah lepek banget rambutnya Seger-seger Tadi aku mandi cukup lama Terus sekaligus aku ngecek bajuku ya Jadi biar Udah gak nyuci-nyuci Pake mesin Pake kucekan aja tangan Biar cepet Neneknya batuk Nah ini belum ada jam 8 ya guys Neneknya udah tak minumin susu Mereka belum pada pulang Gak tau mau pulang jam berapa guys Yang penting aku udah mandi Enak banget Kalau mandi sore kayak gini guys Sebenernya kalau mandi kayak gini terus Lebih enak ya Aku kalau mandi tuh Setengah 10 jam 10 Baru mandi Nunggu nenek selesai dulu Kalau kalian Tanya kenapa Gak bisa mandi sore Soalnya Kalau sore itu tuh Lagi sibuk-sibuknya guys Aku nyuapin nenek Nyunya masak Terus Biasanya kalau sore itu Kayak meme Keke gitu Pada mandi Jadi mereka dulu yang mandi Aku belakang-sibuknya Aku belakang-belakangan Terus kalau jam-jam segini Biasanya nyuapin nenek kan Masa ditinggalin kan Gak mungkin guys Jadi yaudahlah aku nunggu Selesai dulu baru mandi Rambutku masih awal guys Nih Rontok Rontok parah Aku udah pengen cepet Libur terus potong rambut Yang pendek gitu loh Tapi ya jangan pendek-pendek Sebahu gini lah guys Udah gak betah sama rambutku Yang terlalu panjang Terus rusak nih Terus malesnya Kalau Habis keramas kayak gini Ngeringinnya tuh Susah lama Jadi nanti Mau tak potong ya Nunggu libur Soalnya ini belum bisa libur Sabar dulu lah Kalau rambutnya panjang tuh Rontoknya parah banget Makanya pengen cepet Dipotong Yang pendek Kalau pendek kan Gak rontok aku ya Ini aduknya Tak taruh sini dulu Nanti Tak taruh kamar mandi ya Terus aku mau Ngeringin rambut dulu Alhamdulillah Berisik banget kupingnya Ngeringin rambut sepanjang ini tuh Lama banget guys Ini harus dua kali ya Ini masih agak sedikit basah Bagian dalam Jadi nanti dikeringin lagi Ini Rontoknya banyak banget guys Tuh rambutnya Padahal aku pakai sisir Yang kayak gini ya Tuh Rambutnya guys Segini Banyak banget Ini rambut Kalau dijual Ini mahal loh Bener gak Kan anda yang jual rambut ya Aku tuh baru tahu Kalau rambut ternyata Bisa dijual Setahu aku ya Kalau rambut panjang Contohnya Dijual seperti ini Tapi gak tahunya Kalau rambut kayak gini Dikumpulin Dikumpulin gitu Dijual katanya bisa Tapi kalau Kayak gini Gimana prosesnya guys Ini kan awut-awut ya Apa gak terlalu telaten gitu ya Soalnya kan Udah Berantakan Kalau rambut dipotong Segini gitu Kan masih rapi ya Contoh kayak rambutku Nanti kalau dipotong segini kan Salon bisa menjual Rambutnya udah panjang Tapi Rontok terus rusak Nah habis ini Aku udah ngapa-ngapain ya Tinggal lanjut Nyuapi nenek Mereka gak tahu Mau pulang jam berapa Terus aku juga Lagi gak sholat Jadi nanti Setelah saya nyuapin Nenek susu Langsung aku istirahat Sudah mandi Tinggal Sudah rebahan Nah oke Jadi untuk video kali ini Cukup segini aja Terima kasih banget Buat kalian Dan sampai jumpa Bye bye